Hai guys selamat datang kembali di channel YouTube aku Angki Ayuni buat kalian yang baru gabung kenalin nama aku Angki Ayuni so yaps di video kali ini aku mau battle micellar water lagi gitu temen-temen jadi kalau kalian tahu video aku yang lama aku beberapa bikin apa namanya battle micellar water gitu kan dan micellar water aku kali ini tuh juga bukan produk baru juga gitu aku baru tahu aja kayaknya dan kalian juga pasti tahu kalau misalkan subscriber lang aku kalian tahu juga kalau aku suka banget sama yang namanya micellar water untuk video-video seputar micellar water kalian bisa lihat videonya di sini ini thumbnailnya seperti ini kalian bisa lihat video itu dan kali ini aku mau betulin micellar water dari Emina nah ini produknya aku pakai micellar water yang drop cleanser eh drop cleanser yang seri brightstuff gitu kalian juga pasti tahu kalau misal Emina itu yang seri brightstuff itu bagus-bagus banget guys serius dan sumpah itu bagus-bagus bagus banget moisturizer nya facial wash nya itu suka banget tahu gas dan sebagus itu makanya aku juga tertarik nih sama misal waternya gitu temen-temen dan ini beran ya ini masih baru jadi aku bakalan sekalian ngereview dan gimana ngangkatin makeup makeup aku seperti ini apalagi aku pakai lipstick yang super-duper susah banget kalau kalian tahu Maybelline supermating itu pastikan kalian tahu kan ya bahwa itu itu tuh bener-bener awet banget gitu kan dan eh apa namanya bersihnya juga cukup susah gitu Nah kita langsung ke battle-nya Oh ya untuk harganya untuk yang Emina harganya disini Oke untuk yang wadahnya yang kalian tahu itu yang Nighter Daily ini kalian juga pasti tahu kan kalau itu juga bagus itu ada di yang disini untuk harganya kalian bisa untuk jadikan referensi juga ya Nah sekarang saatnya battle ya untuk Emina dan Wardah tapi sebelum kita ke battle-in produk-produk ini kita harus tahu kandungan kandungan produk yang ada di dalam produk ini gitu teman-teman Nah sekarang kita lihat kandungan-kandungan kandungan apa aja yang ada di dalam produk Emina dan Wardah untuk yang pertama untuk Emina ini mengandung extra summer plum yang dapat membuat wajah tampak lebih cerah yang kedua mengandung cleansing agent untuk mengangkat makeup yang ketiga mengandung cucumber extra sebagai shooting agent yang menyegarkan jadi memang supaya lebih seger waktu pakai Emina ini terus yang keempat aman untuk kulit-kulit sensitif karena mengandung nol persen alkohol formulanya juga terdapat per white extra yang membantu proses regenerasi kulit dan menjadikan wajah tampak lebih cerah memang sih kalau untuk seri Braikstaff ini memang lebih banyak untuk mencerahkan ya dan aku udah buktiin mulai dari moisturizer nya dan facial wash nya terus kita lanjut ke yang warna dan yang warna ini seperti biasa seperti kemarin itu aku bikin video cuman ini lebih aku perjelas lagi yang pertama ini ada mengandung ekstra rumput laut dan mentimbun serta mampu mengatasi kulit normal gitu teman-teman dan yang kedua serta cukup efektif dalam mencegah flek hitam serta memudarkan bekas jerawat ini bener-bener enak ya bisa memudarkan bekas jerawat terus yang ketiga diformulasikan dengan bahan aktif dari olahan minyak zaitun bekerja secara maksimal saat membersihkan makeup tanpa menyumbat pori-pori terus yang terakhir ini aman bagi semua jenis kulit karena warna tidak menambahkan bahan seperti paraben alkohol maupun fragrance so sekarang kita langsung ke eksklusi nanti untuk yang sebelah kanan sini aku pakai dari produknya Emina untuk yang sebelah kiri aku pakai dari Wardah oh iya teman-teman aku sama sekali nggak ngejudge kalau produk ini lebih bagus produk ini jelek atau enggak ya sama sekali enggak kalau kalian lihat di video-video aku sebelumnya aku juga nggak pernah ngejudge lebih bagus ini lebih bagus itu enggak ya jadi ini memang sesuai kebutuhan kalian masing-masing juga dan kalian juga pasti bisa menilai sendiri ya oke oke kalau udah tahu kan ya untuk ingredientnya dan manfaatnya kalian udah tahu udah aku jelasin tadi di video itu tadi dan seperti biasa untuk kapasnya sendiri aku selalu dibagi menjadi dua kapas ini diabet gitu kan selalu aku jadikan dua seperti ini untuk yang sebelah kiri pakai dari Wardah oke untuk yang sebelah kanan aku pakai dari Emina aku juga udah pakai eyeliner sama mascara waterproof jadi sekarang kita langsung di bagian mata dulu ya karena biasanya di bagian mata itu untuk misal water ada yang agak sedikit perih jadi ada yang enggak tapi kalau yang Wardah ini sama sekali nggak berita tapi kita lihat apakah Emina juga tidak seperti eh tidak perih seperti penyanyi Wardah gitu untuk ngangkatnya sih menurut aku lebih ngangkat penyanyi Wardah sedikit ya ini untuk eyeliner ataupun maskaranya belum keangkat banget gitu kan nggak kayak penyanyi Wardah oke agak aku tekan dan aku bersihkan ini dan kalian bisa lihat aku udah berkali-kali sama ya dan untuk punyanya si Wardah ini dia agak sedikit ngangkat eyeliner aku dan beberapa maskara aku dan untuk yang punyanya si Emina dia kurang begitu ngangkat ya tuh oke kurang begitu ngangkat tapi memang keangkat cuman tidak sebanyak punyanya si Wardah gitu oke udah setelah berkali-kali baru bisa keangkat cuman memang lebih bersih punyanya si Wardah gitu teman-teman jadi kita bersihkan dulu jadi seperti ini ya kotorannya kalian bisa lihat bahwa lebih cepat ngangkat punyanya si Wardah ketimbang punyanya si Emina tapi untuk perihnya mereka sama-sama ya jadi Emina juga nggak perih teman-teman gitu gitu karena memang kalau aku baca ingredientnya dan manfaatnya memang tidak efeknya nggak ada perihnya gitu kan seperti ini kalian bisa lihat baru aku biasanya itu aku baliknya gitu untuk alisnya gitu oke dua kali udah coba menurut aku sama-sama ngangkat ya jadi menurut aku untuk satu mata menurut aku cukup ya ini setelah itu kita coba untuk keseluruh wajah gitu nanti yang terakhir baru yang lipstick ya karena itu penentuan seperti biasa sebelah kanan aku bakalan kasih punya si Emina sebelah kiri aku kasih punya si Wardah oke kita lihat ini ada eh apa blush on juga aku pangg blush on dalam dan luar menurut aku dia sama-sama langkat ya oke oke kalian bisa lihat sendiri kalau ini sama-sama ngangkat jadi menurut aku ini enak pokoknya Emina juga enak pokoknya Wardah juga enak teman-teman aku tuh kalau beri ini tuh harus dari bawah ke atas gitu di bawah mata di bagian mata ternyata juga masih ada ya yang belum keangkat si Emina masih bisa ngangkat beberapa mungkin mascara aku yang masih menempel kalau punya Wardah sedikit banget gitu kan ini enak harus lebih ditekan ya tuh dia masih ada dan punyanya si Wardah enggak sebanyak atau sepekat punyanya sih Emina ya kita lipat lagi kita coba lagi sebelah mata lagi untuk mascaranya dan mascaranya masih ada guys ini punyanya Emina barusan ngangkat juga sebanyak ini dan punyanya Wardah tidak sebanyak ini Emina jadi memang kalau Emina tuh harus lebih ditekan gitu kan dan harus berkali-kali sebenarnya gak masalah sih maupun berkali-kali yang penting kan ujung-ujungnya bersih gitu kan temen-temen gitu udah terus bawah matanya ini ya biasanya tuh kalau pakai Alinda ataupun mascara itu selalu ada di bawah mata sini yang selalu mukas gitu jadi harus kita bersihkan coba ngangkat apa enggak dan ngangkat guys apa yang ada enggak ya mungkin karena udah bersih gitu kan dikit tapi oke udah menurut aku udah cukup bersih biasanya tuh nanti kalau kurang bersih bisa kita bilas pakai facial wash ya sekarang kita coba seperti biasa kanan punya Emina kiri punya Wardah ya oke oke menurut aku Wardah ini lebih ngangkat sedikit gitu kan tapi bersihnya itu lebih bersih tuh bahwa ini masih bersih punya sih Emina gitu oke oke menurut aku memang Emina tuh harus lebih tekan ya guys ini maafin bawang ini ini Wardah aja harus ditekan juga gitu loh kalau Akai punya nya Viva langsung ngangkat begitu pun juga pakai punya oval nah ini harus terus berkali-kali berkali-kali dan agak ditekan gitu so jadi kapasnya ini tiga-tiga ya jadi satu setengah gitu jadi ini pokoknya Wardah satu setengah punyanya si Emina satu setengah untuk ngabisin full face make up teman-teman jadi menurut aku mereka sebanding ya jadi menurut aku tidak ada yang lebih bagus atau yang jauh lebih bagus udah hanya Wardah atau punya Emina menurut aku perbedaannya hanya kalau Emina tuh harus lebih ditekan aja gitu dan memang harus disuatkan dengan kondisi kulit kalian juga masing-masing gitu teman-teman jadi ini bisa kalian gunakan sebagai perbandingan kalian kalau kalian misalkan mencari micellar water gitu teman-teman tapi tenang aja ya teman-teman untuk misalkan kalian udah pakai micellar waternya ini kurang bersih kalian bisa lebih bersih lagi menggunakan facial wash gitu teman-teman so jadi seperti ini kulit aku jadi makeupnya keangkat semua dan bersih ya dan mereka juga sebanding gitu kan jadi kalian bisa coba pikir-pikir lagi deh gitu teman-teman so jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa dong untuk di like video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya so sampai jumpa di video-video selanjutnya dari aku bye-bye teman-teman bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati